udah setengah lebih Oke tupai kena dong tupai kena tembakannya meleset gautuh hahaha Aduh bintang bintang tuh forwardnya nggak jaga jarak juga kenapa sih yo 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 what's up my friend welcome back again with bob007 kali ini aku mau mainin Identity 5 mode casual bareng temen-temen discord lagi tapi yang kali ini aku nggak record bareng voice mereka melainkan aku random invite mereka dari friendlist aku dan yang masuk ke Lobby si bintang tupai sama si rauf atau refodiana Bagaimana keseruannya langsung aja kita finding match cuy Oke guys kita udah dapet matchnya kali ini aku mau pakai apa ya forward cowboy jarang dipakai sih trafiknya kayak gini kayaknya enggak cowboy deh cordinya dua kayaknya perfumer enak ini cocok nih iya iya perfumer Oke kordi waduh decode nya agak lama nih eh langsung aja gas ke matchnya cuy oke kita respawn di atas kita kebetulan dapet map ini Secret Heart Hospital Oh chipernya di atas cuy oke 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 Christosnya di atas hello mother fucker belum ada yang berinteraksi sama si Hunter nih kayaknya masih aman betulan nih nge decode nya sama si tupai kayak aku misah aja biar decode nya lebih cepet karena kalau ada yang ketangkap satu si forward sama koordinator nge chipernya lambat cuy kalau forward sih emang udah lambat sih cuman kalau si koordinator wah lambat banget kalau ada yang ketangkap di korsi jadi kita misah ini koordinatornya di sini kita langsung mencari cheaper lain lagi belum ada yang berinteraksi cuy sama Hunter nya oke di sini ada cheaper 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 sisa tiga nice banget ini belum ada yang kena hit sama sekali sampai cheaper tiga oke oke di situ Hunter nya di situ ngejar koordinator nggak papa sih kalau koordinator dikejar seenggaknya kalau dia udah ketangkep tuh dia lama di korsi Hunter nya Kang payung ya si bucang masih aman everything is under control hahaha oke koordinatornya knockdown kita kelarin satu cheaper ini dulu udah ditaruh di korsi pake distress nggak nih aku paling deket sih harusnya kalau dia pake distress forward nya tau nggak usah nolong aku yang mau nolong gitu oke oke bucangnya berubah jadi putih nice tb tb oke hmm kena waduh forward nya kesini juga dong what the hell yaudah aku tinggal deh biar forward nya yang urus oke oke bentar bentar oke dia jadi hitam oke udah kita mending cari cheaper lain eh eh si rauf ini forward nya kurang jaga jarak sih sebenernya oke ini ada cheaper forward nya kemana ya oh forward nya kejauh yaudahlah aku yang ngelamatin deh forward nya darahnya low sih teleport hunter nya kebetulan banget kita langsung selamatin koordinator oke oke heal 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 di sini di sini di sini di sini di sini di sini i need help oke forward nya dateng kayaknya kesini oke oke oh bucangnya di sana cuy nyala-nyala hijau tuh ini kita healing forward nya dulu biar bisa nge-cover si princess kayaknya princess nya di kejar sih cheaper sisa satu coy nggak kerasa kayaknya di depan ada cheaper ya cheaper yang di pegang sama tupai sebelah sini sih harusnya udah setengah lebih oke tupai kena dong tembakannya meleset gak tuh hahaha aduh bintang bintang tuh forward nya gak jaga jarak juga kenapa sih tabrak kek ya ampun jaga jarak ya apa bolanya buat apa anjir ini kesalahan nya Rao tuh terlalu mepet sama hunter nya mungkin dia gak yakin bisa nabrak mungkin sih oke oke kayaknya si tupai ambil persona kanan dan kita selesaiin cheaper nya aja pasti berdiri sih oke der ayo 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 ya koordinator nya gak lari malah mau ikutan vaulting dong ya kena buka pintu cuy buka pintu ini koordinator nya mati sih udah dua kali kita lihat hunter nya ke pintu mana dulu oke oke hunter nya ke pintu bubuk berarti kita buka yang di depan ini kita buka yang di depan rumah sakit oke oke kayaknya Rauf udah buka sih harusnya sih udah oh teleport kesini cuy oke oke oh belum kebuka cuy pintunya kumpung hunter nya ngejar forward nya kita langsung buka aja oh kurang dikit oh please 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 kebuka dong please 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 kebuka cuy ayo keluar 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 oke keluar cuy oke oke kita langsung lihat teman-teman kita berhasil escape atau enggak nih forward nya lari kemana tuh kok ya jangan nunggu kalau bucang di stun tar tuh kan oke oke pristess nya kayaknya kalau pristess nya lolos sih ya ampun polos banget dong bocah ini lurus aja jalannya ke palet-palet dulu kek ya oke down ya kita di match ini ambil seri aja karena ya sebenernya nggak salah sih mungkin terlalu polos aja mainnya si Rauf ini dia kita tuh udah disediain palet udah disediain tempat faulting kenapa kita nggak nge fault gitu atau nutup-nutup palet buat ngasih jarak hunter sama kita buat lari ke pintu keluar dan kesalahannya Rauf disini dia nggak puter balik ke pintu yang udah dibuka dan kemungkinan besar tuh dia nggak mungkin bisa buka pintu satunya kalau lagi dikejar hunter itu sih kesalahannya disitu itu juga buat pembelajaran bagi kalian yang nonton oke itu dia tadi match bareng teman discord tapi sayangnya aku nggak record suara mereka juga sih karena emang kebetulan nggak pakai discord jika kalian pengen gabung bareng kita-kita langsung aja kalian lihat deskripsi itu udah ada link discordnya kalian tinggal download discord dan join mungkin cukup sekian video dari bobs007 jangan lupa subscribe karena subscribe juga gratis like and share ke teman-teman kalian yang bermain identity 5 bobs007 send out see you the next video and bye 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 bye